Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, Modiste Gloria Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja guys disini ya Pada masa corona mungkin ada yang mengalami seperti saya dalam kesulitan Kemana-mana harus pakai masker, sesat nafas guys Tapi ini bagi saya kesempatan ya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guys Memang sulit ya di masa corona ini Saya pergunakan waktu saya membuat masker pesanan guru-guru di sekolah untuk upacara Buat masker anak-anak TK, pesanan dari sekolah juga Ini harganya tidak mahal guys ya, cuma 10 ribu saja Tapi buatnya ribuan guys Dan ini hanya dengan sisa-sisa kain saja guys Jadi saya tidak perlu modal untuk buat, untuk beli bahan Jadi saya gunakan sisa-sisa kain Dan kain perca Ini semua ada yang pesan dari seperti ini Ini pesan dari organisasi, organisasi yang ada Dia pesan ribuan guys ya, untuk dibagi-bagi, untuk saling berbagi kepada masyarakat Yang membutuhkan, nah pesan dengan saya di Modeste Gloria Jadi saya bisa berbagi kepada masyarakat Bisa dapat orderan dari organisasi dan bisa berbagi juga guys Buat teman-teman, buat tetangga atau pelanggan penjahit Modeste Gloria Kadang minta guys, saya bagi dengan senang hati Apalagi kalau sudah diminta ya, senang banget saya memberikannya Karena ini saya buat dari sisa kain guys Sisa seragam sekolah Sisa bahan orang yang menjahitkan baju di Modeste Gloria Nah selain menjahit masker guys Saya korek-korek tanah juga guys Saya buat di polybag Saya kasih kehidupan untuk bunga-bunga yang cantik Nah bunga-bunga yang cantik ini juga bisa Menghasilkan bundi-bundi rufia bagi saya guys Seperti aglonema Bisa harga mahal Saya jual juga ini bunga guys Kalau sudah cantik begini Orang pun tertarik dan menawar bunga itu Saya pasti jual Ada yang harga 10 ribu Ada yang 15 ribu Ada yang 30 Bahkan hampir sampai ratusan ya guys ya Jadi itu manfaatnya bagi saya guys Selama di rumah Saya pun gunakan waktu saya Dengan bermanfaat Bagi keluarga Bagi orang lain Juga bagi Sesama Siapa yang membutuhkan Bisa berbagi Itu sangat Senang guys Seperti ini guys Bunga-bunga ini ya Saya sering berbagi Bunga ini kepada orang-orang yang Sedang berduka guys Kadang orang Keluarga yang berduka itu Membutuhkan bunga seperti ini Untuk ditabur di pusara Sebagai penghormatan terakhir guys Buat keluarga yang sudah Dipanggil terlebih dahulu ya Ini untuk dipusara Ditabur-tabur Hanya sebagai penghargaan saja Untuk Keluarganya yang sudah pergi duluan Itu Jadikan hidup Kita lebih bermakna Dan bermanfaat Bagi Orang lain guys Jangan karena Hanya karena Berkelimpahan Bisa mau berbagi Tapi dengan Kekurangan kita pun Kita bisa berbagi guys Bisa Menyenangkan Hati orang lain Bisa berguna bagi orang lain Terlebih Buat ibu rumah tangga ya Semoga terinspirasi Dengan apa yang saya lakukan ya guys ya Jadi Kalau orang sudah berkelimpahan Tidak mau berbagi Itu sudah keterlaluan Jadi mari kita boleh Saling berbagi Dari kekurangan kita Supaya Amal kita Diterima Itu menurut Keyakinan yang saya Anut ya Jadi Tidak salah mungkin Kesemua orang Boleh melakukan kebaikan Terhadap siapa saja Tidak Pilih bulu guys Terima kasih guys Semoga bermanfaat Dan terinspirasi Buat Pemirsa Jangan lupa Subscribe